Intro Namanya Teramat mansyur Bila disebut Perangainya Teramat lazim Untuk ditiru Dan Parasnya Mengalahkan Cahaya surya Dan gemulap bintang Gementang di alas Jandra Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Labi Khalaqal insana Fii ahsani taqwim Thumma ratadnahu Aswala safilina illa Illallah lina amanu Wa amiru soli hati Falahum ajadun Ghairu mamun Ashhadu an la ilaha illallah Wahtahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu Warasuluh Amma ba'dah Yang saya ta'amimi Yang saya ta'amimi Dewan juri lomba da'i UKM cinta seni islami Politektik perkapalan surabaya Yang fa'insya Allah senang biasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin hadirat Dari Sabang sampai Merauke Berjajar pulau-pulau Dimanapun anda berada Baik dari wilayah terkelosok Sampai dengan wilayah perkotaan Yang terpenting Kita senang tiasa lancar berkomunikasi dengan keluarga Fa'insya Allah dapat hidup bahagia Allahumma Amin Hadirin Rasulullah s.a.w. Merupakan surat Allah Dan terbaik dari segala hal Baik dari perkataan Perbuatan Hingga tabiatnya Mencerminkan seorang pemimpin yang arif dan bijaksana Rasulullah juga merupakan Seorang yang khairul amin Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 Yang berpulih A'udhu billahi minash shaytani radeem Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah wa malaikatahu yasalluna ala nabi Ya ayyuhal labina amanu wa sallu alaihi wa sallimu wa taslima Artinya sesungguhnya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya beriman Dan bertolawatlah kamu kepada nabi Dan berikanlah penghormatan kepadanya Hadirin yang berbahagia Ada beberapa cara kita meneladani sifat Rasulullah Yang juga bisa menumbuhkan berasa cinta kita pada Rasulullah Dan menumbuhkan seni islami Yang setelah hilang di pendang bulu Yang pertama adalah kebiasaan Rasulullah Dalam berguda, berpanah, berenang, dan lain sebagainya Hadirin yang dirahmati Allah Kita sebagai umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Suga tidak boleh melupakannya Dengan cara bersalawat selalu kepadanya Ayo teman-teman kita bersalawat Allahumma barik lana Barik lana Nah selain itu Kita bersalawat juga memiliki banyak manfaat Yang pertama, membuat kerongkongan menjadi bersih Pita suara menjadi jernih Rongga mulut menjadi tidak kaku Dan awet mudah Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi penerus bahasa Harus bisa menumbuhkan seni Islam Dan bisa menjadikan rasa cinta kepada Rasulullah Agar dicintai oleh Rasulullah dan juga Allah SWT Beli kemenyan ke Pasar Wonogiri Cukup sekian, saya pamit undur diri Wa bilahi taufiqil khidayah Firmassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh